Nah, oke Oke guys, nah sekarang saya mau Nge-review Nasi Ini yang di Lestoran di Dammam ya guys Di Lestoran di Airpods, ini juga ada Shop, ini kacang polong Dan ini juga dal Ini nih, dari kacang Kedile Seperti apa, saya nyobain dulu Seperti apa ininya, mukbang dulu Ini sambil nunggu karena lama banget Disini Nah, bismillahirrohmanirrohim Ini saya nyobain dulu Seperti apa ini shopnya Enak, seperti Kayak rasa sayur Asem ya Ini apa shopnya Ini mukbang Seperti nafsir asam, kori Oke guys, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, berbisa di malam Semoga semuanya baik-baik saja Dan selalu bahagia Oke guys, sekarang Saya ada di restoran ini Di Airpods ya Di Dammam ya Menuju ke Apa namanya Dubai Dubai sudah langsung ke Indonesia Ini sebelumnya saya karena belum makan dari pagi Sudah makan si sarapannya Ini seperti ini Saya mau buang seperti ini dulu Karena nunggunya lama Karena lebih awal dari Alhasa ke Dammam itu Tadi saya pagi-pagi Karena ada yang pulang Tadinya cuti Sudah langsung ke sini Jadi saya sekalian Ngejemput Sekalian nganter saya Ya guys Terpaksa saya lagi Ini apa Nunggu dulu Sekarang mukbang dulu Ini seperti ini Nasinya Nih Nasinya seperti ini Ini sama ayam Seperti ini Guys Ini nasinya Seperti nasi buhori Sama Ini Enak Enak sekali Dan ini juga Supnya ya guys Ini supnya Ini baru pertama kali Saya makan sup disini Seperti ini Tapi ini seperti Rasanya Kalau di Indonesia Seperti Sayur asam Ya guys Nah Ini juga ada Kacang polong Atau di Kalau bahasa Sundanya Seperti Kacang kapri Ya guys Nah Dan ini juga ada Apa namanya Sob dal Atau Dari kacang kedelainya Seperti ini Seperti ini Coba Cobain dulu Oh ini rasanya Seperti Kayak susu Ya Kayak susu Dan ini juga Ayamnya Seperti ini Ini ayamnya Besar sekali Tapi kurang tahu Ini berapa harganya Nanti aja ya Cek Seperti ini Nah Ini seperti ini Satu paha Ya guys Karena udah mau Pulang Nungguin Karena ini terakhir Saya di Saudi Langsung exit Nggak kesini lagi Alhamdulillah 10 tahun Di Saudi Bertahan juga Ya guys Ini saatnya Untuk pulang Ke Indonesia Ini sebetulnya Sayur asam Jadi sekayangnya Dia segar Ya Berapa hari Ini saya Nggak bisa tidur Karena ini Cepat-cepat pulang Ke Indonesia Ini sekarang Pas pulang Kebetulan Lama sekali Ini nunggunya Penerbangannya Jam 10 Kesawat Emirat Sekarang makan ini Aja dulu Santai dulu Relax Jangan banyak pikiran Yang penting Makan dulu Ya guys Pertama kali Mungkin ini Nggak tahu Kapan ya Cepat tahu Kalau ada nasi Bisa Tidak Atau Mungkin pindah Ke tempat lain Atau Semoga sukses aja Di Indonesia Nggak ke sini lagi Juga nggak apa-apa Yang penting Sukses di Indonesia Ini sayurnya Kayak Susu Susu asin Kayak gitu Tapi Dicampur nasi Ini seperti Ini pertama Saya Pertama kali Saya mau Makan Atau sup ini 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 nggak jauh Dari Apa namanya Seperti Sayur asem Karena sendirian Nggak ada teman Lepasanya Saya kemana-kemana Langsung sendirian Ini restorannya Sangat bersih sekali Dan Tapi kelihatan Sepi banget Ini Jadi Enak untuk Mablau sendiri Di depan kamera Sendiri ya Sambil mengubah Seperti ini 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 Enak banget Seperti ini Jadi Ini Seperti Sayur asem Sekali Mantep Ini Ayamnya Kayaknya harus diginiin Ayamnya seperti biasa Enak Ini pakai Ini lagi Luar biasa Banyak Seperti ini Habis diaduk-aduk juga Dikinnya Enaknya Pake tangan Tapi Terhubung Pake Soap Jadi Tangan Ini Lensap Juga Ini Mukbang aja Sekalian Makan Siang Ini sore Udah asar Coba Ini Saya Pernambangan Jam 10 Sekarang Saya Nunggu Hampir 10 Jam Disini Ini Coba Bayangkan Biasanya Kalau Penerbangan Yang 10 Dari Alhasa Kesini Itu Berangkatnya Bada Maghrib Ini Tadi Berangkat Saya Jam 11 Eh Jam 11 Jam 9 Karena Mau Ngejemput Yang Pulang Cuti Ya Guys Turbil Buong exemplu Bob Habuk Se operated Seakan Tanya Tanya Hai namanya kalau mau pulang jadi makan juga enggak terasa makan enak pun juga enggak serasa enak makan apapun nggak enak mau tidur nggak bisa tidur pengennya udah di rumah ya guys sebenarnya saya mau bikin video juga kayak bikin enggak bikin enggak enggak kayak enggak nafsu ya bagus tapi enggak daripada diem Oke ini daripada diem sendirian lebih baik moce sendiri guys nah ini restorannya seperti ini bersih sekali siapa tahu cuma saya sendiri yang makan nih ini ruang ininya nah udah mulai hampir habis ini karena porsinya besar sekali banyak sekali nasinya kayaknya saya enggak habis nasinya saya enaknya pakai ini doang nih kalau ini bukan ini enggak sayur ini sop ini cuma saya sedikit sedikit suka guys cuma enggak terlalu suka sedikit aja kalau ini sayur ini seperti ini enggak jauh dari sayur apa namanya sayur asam ini tambah lagi kursi-kursi nah seperti ini guys dapat tahu yang kalau mau ke damam bisa juga mampir ke sini di airport ya oke guys nah sekarang karena udah kenyang ya karena nasi porsinya banyak sekali tadi Assalamualaikum Mr. Assalamualaikum Mr. Alhamdulillah Alhamdulillah apaan nah ini sampai nanya ini mudir nah ini seperti ini enak banget tuh ini udah mau habis karena porsinya besar sekali nah oke guys segini aja videonya enggak terlalu banyak enggak terlalu banyak karena bersambung-sambung lagi ya dengan video yang lain nanti ya guys nah oke guys jangan lupa like comment dan subscribe oke ciao channel nah oke guys sekarang saya mau bayar berapa yang tadi saya makannya segitu oke guys nah oke guys ini kasirnya seperti oke jadi 45 real guys nah sekalian kita jalan-jalan melihat suasana seperti ini restorannya yang sangat megah sekali disini nah oke nah oke guys sekarang saya mau melihat-lihat dulu seperti ini di restorannya sangat luas sekali oke restorannya seperti kayak ngambil sendiri nah ini juga saya mau melihatkan seperti ini suasananya sangat luar biasa guys nah ini juga kursi-kursinya buat santai dan juga ini benar-benar luar biasa namanya juga di airport ya guys nah ini tadi saya makan cuma nggak minum-minumnya juga saya punya stok dari tadi bawa dari bakalah ya ada beberapa botol tadi saya ininya bawahnya nah ini juga Masya Allah ini khusus disini di restoran di restoran di airport damam guys begitu luas ya saya udah izin dulu lihat boleh bikin video boleh nah guys ini begitu luas sekali tapi sekarang itu belum waktunya makan siang atau kalau kali ini terasa sepi sekali disini ini cuma ada beberapa orang saja tapi lihat menunya sangat segar sekali enak sekali disini menu-menunya seperti ini sampai kita cek menu ya nah guys ini menu-menunya sop yang tadi itu itu enak banget loh nah ini juga ada makrona juga ini ada ayam seperti ini nah ini ada nasi putih nah guys wah ini sangat nyaman sekali karena nggak banyak orang disini ayewa oke hali bay ini kebanyakan yang kejadilan seorang juga di ini kebanyakan orang dari bangladesh ini saya ngeplong disini guys lihat-lihat ini kapan lagi ya guys mempung kesini guys ini lihat-lihat disini suasananya wuhh mantep kayak di tempat khusus nah ini juga yang kerjanya udah masih merep ini apa bersih-bersih segala karena ini buka 24 jam disini Masya Allah Nah oke guys segini aja videonya ya jangan lupa like comment dan subscribe dan tunggu lagi tunggu saja ya video-video selanjutnya karena saya pingin silah jahit mumpung masih banyak waktu ini berapa jam lagi saya nunggu disini saya mau keliling-keliling dulu disini ya guys di airport damang oke bye Assalamualaikum selamat menikmati